Apa, Anda dapat memiliki semuanya? Bocah, kamu sudah keterlaluan. Apakah kita pergi atau tidak, itu terserah pada Heavenly Neteh Bird untuk memutuskan. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun dari kami. Suara Duan Tian Xing terdengar garang. Jika Heavenly Neteh Bird tidak ada di sini, dia akan memimpin anak buahnya untuk melawan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah burung Neteh Surgawi dan bertanya, saya bisa memutuskan apakah orang-orang ini akan tetap tinggal atau pergi? Bukan. Kamu bisa. Suara burung Neteh Surgawi Neteh terdengar dingin. Baginya, manusia ini tidak berbeda dengan serangga. Oleh karena itu, tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah stelarki. Kata-kata burung Neteh Surgawi membuat wajah Duan Tian Xing dan yang lainnya menjadi jelek. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Ini karena mereka tahu bahwa kata-kata ini setara dengan hukuman mati. Jika mereka tidak bisa memuaskan Lin Xuan, mereka harus tinggal di sini selamanya. Saya akan memberi Anda tiga napas waktu untuk mempertimbangkannya. Anda dapat memilih apakah Anda menginginkan stelarki atau harta karunnya. Wajah Duan Tian Xing dan yang lainnya pucat. Mereka tidak berani tinggal di sini karena Heavenly Neteh berterlalu menakutkan. Mereka tidak bisa melawannya. Namun, meminta mereka menyerahkan semua hartanya lebih buruk daripada membunuh mereka. Orang harus tahu bahwa harta karun itu adalah harta karun sejati. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkannya. Sekarang, mereka harus menyerahkan semuanya kepada orang lain. Hal ini membuat mereka enggan. Elder Duan, apakah kamu ingin kami membunuh bocah ini bersama-sama? Yan Feng mengertakkan gigi. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Namun, Duan Tian Xing menggelengkan kepalanya, berikan padanya. Dia tidak berani bergerak di depan Heavenly Neteh berterlalu. Jika dia membuatnya marah, itu bisa membunuh mereka semua dengan satu tamparan. Penatua Duan Banyak orang yang meraung ketika mendengar kata-kata Duan Tian Xing. Hidup lebih penting dari apapun. Begitu kita mati, kita tidak punya apa-apa lagi. Semua orang gemetar ketika ketakutan memenuhi mata mereka. Ya, mereka semua adalah anggota keluarga kerajaan. Mereka semua jenius. Mereka masih punya banyak waktu untuk dinikmati. Mereka tidak ingin mati. Pada akhirnya, orang-orang ini mengertakkan gigi dan melemparkan semua cincin penyimpanan mereka ke Lin Suan. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengumpulkan semua cincin penyimpanan dan memasukkannya ke dalam cincin tulang putih. Setelah itu, dia memperluas kekuatan jiwanya dan dengan cepat memindai semua orang. Dia sangat puas dengan hasilnya. Tidak ada yang berani menyembunyikan apapun di depannya. Baiklah, kamu bisa nyahlah sekarang. Lin Suan menarik kekuatan jiwanya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Nak, kamu akan membayar atas apa yang kamu lakukan hari ini. Duan Tian Xing mengertakkan gigi saat dia pergi. Karena kali ini bisa dikatakan mereka mengalami kerugian yang besar. Mereka telah kehilangan semua harta yang mereka kumpulkan. Namun, Lin Suan hanya mengangkat bahu dan tidak peduli sama sekali. Orang-orang ini bukan tandingannya, jadi dia tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Selain itu, dia telah mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya sebagai imbalan atas nyawanya. Tidak diragukan lagi ini merupakan keuntungan besar baginya. Ini karena harta surgawi ini dapat meningkatkan budidaya dan kekuatannya sekali lagi. Selain itu, dia juga bisa menggunakannya untuk meningkatkan budidaya teman-temannya. Dapat dikatakan bahwa kesepakatan ini merupakan situasi win-win. Setelah Duan Tian Xing dan yang lainnya pergi, hanya Heavenly Nethebert dan Lin Suan yang tersisa. Lin Suan tidak terburu-buru berbicara. Sebaliknya, dia berpikir sendiri. Ketika dia memperkirakan bahwa Murong King Cheng dan yang lainnya hampir sepenuhnya pergi, dia melihat ke arah burung neter surgawi. Baiklah bocah, aku sudah memenuhi syaratmu. Cepat berikan aku stelarki, kata burung neter surgawi dengan dingin. Sudah diputuskan bahwa begitu Lin Suan menyerahkan kuncinya, itu akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Karena tidak ada yang pernah bisa bernegosiasi dengannya. Namun, bibir Lin Suan sedikit melengkung. Jangan terburu-buru. Kamu sudah menyetujui syarat pertama, tapi kita akan membicarakan syarat kedua dan ketiga. Apa? Kamu berani menggodaku? Mendengar ini, burung neter surgawi tercengang. Kemudian, ia menjadi sangat marah. Cacing manusia terkutuk ini berani menggodanya. Dia benar-benar tidak tahu batasannya. Cacing terkutuk, kesabaranku terbatas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan, atau aku akan memastikan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Saat ia berbicara, api hitam memenuhi langit dan mewarnai seluruh kehampaan menjadi hitam. Jelas sekali bahwa Heavenly Neteh Bird benar-benar marah. Jika kinerja Lin Suan tidak memuaskannya, dia mungkin akan menjadi lebih marah. Namun, Lin Suan tidak tergerak. Dia perlahan berkata, Saya punya dua syarat. Pertama, beri saya setetes darah esensi Anda. Kedua, aku ingin sebagian dari origen flemmu. Lin Suan menyatakan kondisinya. Namun, burung neter surgawi sangat marah. Brat, kamu mendekati kematian. Akhirnya tidak tahan lagi. Manusia lemah berani menaikkan kondisi berkali-kali. Dia bahkan berani meminta darah esensi dan api asalnya. Dia hanya mendekati kematian. Pada saat berikutnya, Heavenly Neteh Bird melambaikan cakar raksasanya dan dengan kejam membantingnya ke arah Lin Suan. Cakar hitam raksasa itu merobek kehampaan dan mengembang tanpa batas. Itu seperti gunung iblis kuno yang menekan ke bawah. Di bawahnya, Lin Suan membalikkan tubuhnya dan dengan cepat mengeksekusi keterampilan gerakannya. Kecepatannya mencapai batasnya, dan dia seperti pelangi yang mengejutkan saat dia mundur dengan cepat. Ledakan. Cakar raksasa Heavenly Neteh Bird dengan keras menghantam tanah, menyebabkan seluruh Istana Pinus bergetar hebat. Kawah yang mengerikan terbentuk dalam sekejap. Ini terlalu mengerikan. Kita harus tahu bahwa pertempuran Lin Suan sebelumnya bahkan tidak dapat merusak struktur Istana Pinus. Namun, serangan biasa Heavenly Neteh Bird telah menyebabkan seluruh tanah runtuh. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, beruntung Lin Suan memiliki teknik gerakan kelas bumi dan sepasang Storm Wings yang membantunya meningkatkan kecepatannya. Oleh karena itu, serangan tadi tidak melukainya sama sekali. Menurutku kamu tidak perlu terlalu gelisah. Dua hal yang kuinginkan tidak akan menyakitimu sama sekali. Selama kamu memberikannya kepadaku, aku akan memberimu Stellar Key. Jika tidak, Stellar Chains itu akan menemanimu selamanya. Manusia tercelah, mati. Burung Neter Surgawi sangat marah. Itu tidak akan pernah menyetujui kondisi Lin Suan. Sesaat kemudian, ia meraung dan api hitam di tubuhnya melonjak ke langit. Api hitam tak berujung bergegas menuju Lin Suan. Api hitam bergejolak, dan telapak tangan hitam besar muncul satu demi satu, meraih ke depan. Dalam sekejap, seluruh ruangan terkoyak. Lin Suan tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia dengan cepat menggunakan Red Lotus Armor untuk membentuk pertahanan terkuat. Pada saat yang sama, dia menggunakan ilusori Demon Steps untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Karena Ming Wan tidak bekerja, jangan salahkan aku. Lin Suan mendengus dan kemudian mengaktifkan Stellar Key di tangannya. Tiba-tiba, rantai bintang di tubuh burung Neter Surgawi bergetar dan mengencang lagi. Seolah-olah mereka akan tenggelam ke dalam tubuh Heavenly Neter Bird. Ah, manusia terkutuk, beraninya kamu menyakitiku. Burung Neter Surgawi sangat marah. Ia tidak menyangka bahwa manusia lemah akan berani menyerangnya. Ia tidak bisa mentolerirnya. Dengan suara gemuruh, gelombang suara yang menakutkan itu seperti suara setan yang menyebabkan seluruh ruangan meledak. Gelombang mengerikan menghantam Lin Suan dan mengirimnya terbang. 1222 Ruzi Long Lin Suan meraung marah sebelum dia berhenti dengan susah payah. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Suara naga merah terdengar saat ia mengayunkan cakarnya. Segera, sejumlah besar muncul di hadapan Heavenly Neter Bird dan menyelimutinya. Huff, kamu ingin menghentikanku hanya dengan susunan yang rusak. Betapa bodohnya, aku akan memberitahumu konsekuensi membuatku marah. Suara burung surgawi Neter terdengar dingin karena membawa aura yang mendominasi. Lalu, dia jatuh ke tanah di depannya. Tiba-tiba, layar cahaya yang dibentuk oleh susunan itu pecah seperti kaca. Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Metodemu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Karena kamu berani memprovokasiku, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Heavenly Neter Bird memandang Lin Suan dan naga merah dengan senyuman kejam. Namun sedetik kemudian, senyumannya menghilang. Karena susunan yang rusak telah terbentuk kembali dan membentuk layar cahaya baru yang menyelimuti dirinya. Huff, burung bodoh, tidak mudah untuk menembus susunan Benhuang. Naga merah mendengus. Jika esensi naga Benhuang tidak hilang, kamu tidak akan sombong. Dia terlalu tertekan. Awalnya, dia tidak lebih lemah dari Heavenly Neter Bird, tapi sekarang dia telah kehilangan esensi naganya. Dia tidak bisa menggunakan banyak kekuatannya. Dia hanya bisa mengandalkan susunannya untuk menunda serangan lawannya. Nak, terserah kamu. Melihat bahwa Arrai telah menghentikan Heavenly Neter Bird, mata Lin Suan bersinar terang. Pada saat berikutnya, dia seperti dewa pedang ketika aura pedang besar melonjak dari tubuhnya. Pedang petir Gail, pedang keempat, langit dan bumi runtuh. Lin Suan menggunakan serangan terkuatnya segera setelah dia menyerang. Empat pedang raksasa terbentuk di langit. Masing-masing sangat menakutkan dan memancarkan aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Kemudian, di bawah kendali Lin Suan, empat pedang raksasa itu jatuh dan menebas Heavenly Neter Bird. Ledakan. Ledakan. Guntur bergemuruh seolah langit dan bumi runtuh. Seluruh kekosongan itu runtuh dengan cepat. Kekuatan keempat pedang ini terlalu menakutkan. Bahkan yang mulia tingkat delapan mungkin akan terbelah dua dalam sekejap. Cacing sialan, kamu benar-benar membuatku marah. Namun, pada saat berikutnya, suara marah burung Neter Surgawi terdengar. Kemudian, sosok hitam pekat dengan nyala api muncul dari tanah. Pada saat berikutnya, layar cahaya arah itu hancur dan keempat pedang raksasa itu terlempar. Burung Neter Surgawi sangat marah. Tubuhnya ditutupi api hitam. Serangan mengerikan tadi tidak menembus pertahanannya sama sekali. Namun, tindakan Lin Suan telah membuatnya marah. Nak, pergilah ke neraka. Heavenly Neter Bird mengangkat cakarnya dan api hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk bola api hitam besar seukuran gunung kecil. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, burung Neter Surgawi raksasa. Serangan ini terlalu menakutkan, dan bahkan para ahli alam agung mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali. Gelombang haus darah. Dia, bukan, dia tidak, hehehe. Ke atas, apakah dia? Lin meningkat menjadi, estots, berarti, t. Pada saat yang sama, dia menggunakan tempes wings dan ilusori demon steps. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia bergerak cepat. Lin Suan menggunakan teknik gerakan ekstrimnya dan akhirnya pindah pada saat terakhir. Namun, meskipun dia berhasil menghindari Heavenly Neter Bird, dia tidak berhasil menghindari dampak energinya. Burung Surgawi Neter Raksasa itu menghantam tanah, menciptakan jurang maut. Lalu, gelombang api yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Dampaknya sangat luas. Lebih dari separuh kawasan pinus terkena dampaknya. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa cepat Lin Suan, dia tidak bisa mengelak. Dia tersapu oleh api hitam seperti gelombang dan merasa seperti disambar petir. Dia dikirim terbang. Darah di tubuhnya bergolak dan banyak tulangnya patah. Itu terlalu mengerikan. Itu hanyalah akibat dari energinya. Lin Suan mengenakan Red Lotus Armor, tapi dia masih terluka parah. Heavenly Neter Bird memang merupakan binatang iblis kuno. Bahkan seorang kultifator rilem martial honorable tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Lin Suan mengendalikan luka di tubuhnya dan dengan cepat mundur agar tidak terpengaruh lagi. Terlebih lagi, tulang, darah, dan darahnya pulih dengan cepat. Dari sini, orang bisa melihat perbedaan antara Lin Suan dan martial honorable selainnya. Kita harus tahu bahwa Lin Suan biasanya menghabiskan banyak harta langit dan bumi. Efek obatnya tertinggal di tubuhnya dan belum dimurnikan. Sekarang dia terluka, efek obat yang tersisa dengan cepat rusak dan memperbaiki tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa bergerak setelah serangan ini. Efek obat tertinggal di tubuhnya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan seni panjang umur yang luar biasa. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, Lin Suan telah pulih 70 hingga 80 persen. Melihat Lin Suan baik-baik saja, Heavenly Neter Bird terkejut. Ia tahu bahwa bahkan seorang kultifator rilem martial honorable tidak akan mampu menahan energi dari Heavenly Neter Bird. Namun, Lin Suan masih hidup. Anak yang aneh. Wajah Heavenly Neter Bird menjadi gelap saat ia melambaikan cakarnya. Tiba-tiba, sisa api hitam di langit berubah menjadi naga api hitam yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Lin Suan. Lingkungannya disegel sekali lagi. Kali ini, Lin Suan tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Naga merah juga merasa cemas. Ia melambaikan cakarnya dan menciptakan beberapa formasi untuk memblokir beberapa naga api. Namun, kekuatannya terbatas dan tidak bisa menjebak semua naga api. Oleh karena itu, meski lega, Lin Suan masih dalam bahaya. Huff, nak, mari kita lihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini. Heavenly Neter Bird mengungkapkan senyuman yang kejam. Bahkan jika dia tidak terkena naga api, selama dia terkena gelombang energi, dia tidak akan mampu bertahan. Kecuali dia adalah seorang raja bela diri. Namun, Lin Suan jelas bukan raja bela diri. Oleh karena itu, burung Neter Surgawi mengira dia pasti sudah mati kali ini. Melihat naga api hitam bergegas ke arahnya dari segala arah, wajah Lin Suan berubah jelek. Dia tidak mengira Heavenly Neter Bird begitu kuat. Dia terluka parah segera setelah mereka mulai berkelahi. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan kartu asnya sekarang. Dengan membalikkan tangannya, 10 ribu binatang ding muncul di tangannya. Kemudian, dia memegang 10 ribu binatang ding dan meledakkannya ke depan. 10 ribu binatang ding telah menyerap banyak api yang mengerikan di dalam gua. Sekarang, di bawah kendali Lin Suan, api melonjak untuk melawan naga api hitam. Nyala api membakar langit dan menutupi seluruh langit dalam lautan api. Suhu yang mengerikan menyebabkan seluruh ruang hampa retak dan hancur. Di langit, lautan pedang halus yang tak terbatas bertabrakan dengan naga api hitam, menyebabkan suara berderak bergema. Setiap ledakan mampu memusnahkan seorang penggarap alam agung. Melihat manusia reptil kecil melawan naga api hitam, burung Neter Surgawi terkejut. Kemudian, ia melihat ke langit dan menunjukkan ekspresi terkejut. Aura api ini, mungkinkah? Tampaknya ia memikirkan sesuatu ketika pandangannya menjadi tidak pasti. Setelah melihat naga api hitam menghilang, burung Neter Surgawi memastikan bahwa nyala api itu seperti dugaannya. Nak, kamu telah memasuki gua pemurnian senjata lagu setan Cang Tua. Suara burung Surgawi Neter mengandung sedikit kebiadaban. 1223 Lautan api sangat menakutkan. Bahkan naga api hitam Heavenly Neteh Bird pun ikut terbakar. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya hal itu. Adegan ini menyebabkan ekspresi Heavenly Neteh Bird berubah. Ia bertanya dengan suara yang dalam, Nak, apakah kamu pernah memasuki gua pemurnian senjata sebelumnya? Sejujurnya, Heavenly Neteh Bird tidak terlalu takut dengan nyala api ini. Bagaimanapun, ada cara untuk menghadapinya. Namun, yang membuatnya takut adalah pihak lain mampu memadamkan api tersebut. Seorang bocah manusia yang hanya memiliki budidaya lapisan Surgawi Ketujuh mampu menundukkan api yang begitu mengerikan. Mau tidak mau dia akan terkejut. Kita harus tahu bahwa gua pemurnian senjata memiliki senjata ilahi tiada taraf yang bahkan ditakuti. Jika pihak lain mendapatkan senjata suci yang tak tertandingi itu, maka ancaman terhadapnya akan meningkat pesat. Namun, Lin Suan mencibir, Saya tahu apa yang Anda takuti. Tidak perlu menebak, Pedang itu ada di tangan saya. Jadi, Selama kamu dengan patuh menyerahkan darah esensi dan api hitam, Aku bisa melepaskanmu. Dari situasi saat ini, Lin Suan yakin bahwa Heavenly Neteh bertakut dengan pedang ilahi di tangannya. Nak, Kamu terlalu bodoh. Burung Neter Surgawi mencibir, Jika lagu Chang Iblis tua yang memiliki pedang dewa itu saat itu, Maka saya mungkin akan sangat takut. Tetapi sekarang, Dengan tingkat kultifasimu, Kamu tidak bisa menimbulkan ancaman apapun kepadaku. Terlebih lagi, Pedang suci itu sudah patah. Aku sangat yakin akan hal ini. Jadi sekarang, Pedang patah itu bukan ancaman bagiku. Meskipun kata-kata burung Neter Surgawi dipenuhi dengan rasa jijik, Gerakannya tidak lambat. Ini sekali lagi meluncurkan serangan sengit ke Lin Suan. Kali ini, Lin Suan tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan karena jarak di antara mereka terlalu besar. Heavenly Neteh Bert adalah monster yang bahkan para raja pun harus mundur. Dia tidak bisa melawannya sama sekali. Oleh karena itu, Dia menggunakan lautan api untuk melawan Heavenly Neteh Bert. Meski berada dalam posisi yang dirugikan, Nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Haha, kamu takut. Meskipun kamu mengatakan kamu tidak peduli, Kamu sangat peduli di dalam hatimu. Kalau tidak, Kamu tidak akan melancarkan serangan seperti itu. Lin Suan mencibir. Dia sekarang mengerti bahwa pedang suci di tangannya benar-benar menakutkan. Meski rusak, Masih bisa membuat Heavenly Neteh Bert waspada. Di masa lalu, Heavenly Neteh Bert pasti menderita di tangan pedang ilahi yang tak tertandingi ini. Setelah memahami ini, Lin Suan tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan ringan mengetuk 10 ribu binatang ding dengan telapak tangannya, Yang segera menghasilkan suara yang tajam. Dentang. 10 ribu binatang ding gemetar. Kemudian, Pedang panjang berwarna hijau muncul dari kuali. Pedang pinus ashen. Upil Heavenly Neteh Bert menyusut ketika dia melihat pedang giok. Dugaan Lin Suan benar, Dia memang menderita kerugian di tangan pedang ilahi yang tiada taranya ini, Dan itu adalah kerugian yang besar. Saat itu, Dia telah melawan Daois Chang Song tua hingga terhenti. Awalnya, Dengan kekuatan Daois Chang Song, Mereka hanya bisa bertarung imbang. Namun, Justru karena dia memiliki pedang pinus ashen, Maka Tian Yu dikalahkan. Bisa dikatakan burung itu membenci sekaligus takut pada pedang pinus chang. Sekarang dia melihat pedang ini lagi, Dia tentu saja terkejut. Namun, Ketika dia melihat pedang itu dengan jelas, Dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Sudah ku bilang, Pedang pinus chang sudah patah. Ia tidak bisa melepaskan kekuatan masa lalu. Memang benar, Setengah dari pedang pinus chang telah patah. Separuh pedang yang tersisa tertutup retakan, Seolah-olah akan pecah kapan saja. Lebih penting lagi, Lagu Chang Daois lama sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya pedang patah dan bocah keagungan langit ketujuh. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan senjata ilahi yang tiada taranya ini. Oleh karena itu, Heavenly Netaber tidak khawatir sama sekali. Berat, Tidak heran kamu begitu sombong sebelumnya. Kamu bahkan berani membicarakan kondisi denganku. Ku rasa pedang pinus chang ini adalah kartu truf terhebatmu. Sayangnya, Kartu trufmu tidak berguna untuk melawanku. Sekarang, Aku akan mengirimmu pergi. Jangan khawatir, Aku tidak akan langsung membunuhmu. Aku akan menyiksamu perlahan-lahan agar kamu memohon kematian. Ini yang kamu dapat karena mempermainkanku. Burung Neter surgawi tertawa sinis. Sebagai binatang iblis kuno, Dia mengungkapkan sifat kejamnya. Dengan itu, Dia mengulurkan jarinya dan dengan kejam menekannya ke bawah. Dari kelihatannya, Dia ingin menghancurkan linsuan seperti semut. Linsuan menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Pada saat berikutnya, Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya. Tiba-tiba, Sinar pedang ki yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti naga raksasa dan melingkari lengannya. Linsuan mengulurkan tangannya dan menggenggam pedang pinus chang. Berdengung. Pedang pinus chang yang patah tampak menjadi hidup. Itu mengeluarkan cahaya menyilaukan yang mewarnai seluruh ruangan menjadi hijau. Aura pedang yang menakutkan meletus dari pedang pinus chang dan menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, pedang pinus chang menjadi hidup. Apa? Ini tidak mungkin. Senyuman di wajah burung Neter surgawi menghilang. Jarinya yang terulur juga berhenti di udara. Mengejutkan? Itu terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka pedang pinus chang bisa pulih sepenuhnya. Ini benar-benar di luar dugaannya. Orang harus tahu bahwa pedang pinus chang adalah harta karun tingkat bumi. Harta karun ini sangat kuat, tetapi juga membutuhkan banyak energi. Dari apa yang dia tahu, hanya raja ke atas yang bisa menggunakan harta karun tingkat bumi. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Linsuan hanyalah supremasi peringkat ketujuh dan tidak bisa menggunakan pedang pinus chang. Tapi sekarang, dia telah melakukannya. Dia tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga memulihkan pedang pinus chang sepenuhnya. Sial, bagaimana ini mungkin? Metode apa yang dia gunakan? Jejak kepanikan muncul di mata Heavenly Netehbert. Bagaimanapun, pedang pinus chang telah membuatnya terlalu trauma. Huff, itu hanya gertakan. Pasti hanya gertakan. Bagaimana bisa supremasi tingkat ketujuh yang lemah bisa memulihkan pedang pinus chang sepenuhnya? Dia pasti menggunakan ilusi. Pergilah ke neraka, bocah. Burung neter surgawi meraung. Cakarnya yang besar ditutupi oleh api hitam yang tak ada habisnya. Kemudian, benda itu terbanting dengan keras. Fisik monster sudah kuat. Selain itu, Heavenly Netehbert memiliki api hitam yang menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak perlu menggunakan mantra apapun. Dia hanya perlu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyebabkan kehancuran tanpa akhir. Melihat cakar hitam besar yang turun dari langit, Lin Xuan meraung. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat menebas dengan pedang pinus chang di tangannya. Sesaat kemudian, aura pedang hijau bersinar. Seluruh langit tampak berwarna hijau. Lampu pedang hijau sangat tajam dan dengan cepat menebas ke depan. Pedang ki ini terlalu menakutkan. Bahkan jantung Lin Xuan berdebar ketakutan. Ini karena dia belum pernah melihat aura pedang setajam itu. Dia takut hanya seorang raja yang bisa menggunakan serangan seperti itu. Aura pedang hijau dengan keras menebas cakar hitam besar itu. Kemudian, burung neter surgawi mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Api hitam tak berujung dibela oleh aura pedang hijau. Bahkan cakar hitam besar itu memiliki luka yang sangat besar. Bahkan samar-samar orang bisa melihat tulang putihnya. 1224 Darah dalam jumlah tak terbatas muncrat. Setiap tetes mampu menembus ruang. Heavenly Netebird memang merupakan binatang iblis kuno. Darah di tubuhnya terlalu kuat. Ruangan itu tidak dapat menahannya sama sekali. Melihat pemandangan ini, naga dewa berwarna merah tua sangat gembira. Dia dengan cepat membentuk formasi dan mengumpulkan semua darah yang menetes. Darah ini bukanlah darah inti Heavenly Netebird. Itu hanya darah biasa. Namun, itu mengandung energi yang sangat besar. Jika dia bisa mengumpulkan cukup darah, naga merah bisa memurnikannya menjadi darah esensi. Oleh karena itu, dia tidak menyanyiakan satupun darahnya. Sebaliknya, dia mengumpulkan sebanyak yang dia bisa. Reptil terkutuk, kamu pikir kamu bisa mendapatkan darahku? Melihat ini, burung neter surgawi sangat marah. Dia tidak menyangka seekor ular berani mengingini darahnya. Dia mendekati kematian. Sesaat kemudian, api hitam muncul di telapak tangannya dan dengan cepat menghentikan pendarahannya. Kemudian, dia melihat ke arah dewa naga Hong dan mendengus. Cacing tercelah, mati. Aura Raja Iblis dalam jumlah tak terbatas melonjak menuju naga merah. Di mata Heavenly Netebird, pihak lain hanyalah seekor ular kecil yang tidak bisa menahan auranya. Di saat berikutnya, pihak lain akan berubah menjadi kabut berdarah oleh aura tak kasat mata. Namun tak lama kemudian, dia tercengang. Karena naga merah baik-baik saja. Auranya seperti batu yang tenggelam ke laut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Burung neter surgawi terkejut. Dia menyadari bahwa dua orang di depannya itu terlalu aneh. Pertama, dia adalah bocah misterius yang bisa mengendalikan pedang Changsong. Sekarang, itu adalah seekor ular yang tidak takut dengan auranya. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Binatang iblis memiliki hirarki yang ketat. Dengan kekuatanku, auraku saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Tapi kenapa dia baik-baik saja? Mungkinkah aku sudah tertidur terlalu lama dan dunia berubah? Burung neter surgawi sangat marah. Sebagai binatang iblis di peringkat surga kuno, dia terkenal di zaman kuno. Bahkan seorang raja pun harus menundukkan kepalanya di hadapannya. Tapi sekarang, dia baru saja melepaskan segelnya dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan dua serangga. Dia tidak dapat menerima hal ini. Naga merah mencibir, burung bodoh, kamu ingin menggunakan oramu pada benhuang. Kamu terlalu tidak berpengalaman. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan meraung ke arah Heavenly Neteh Bird. Segera, geraman pelan seekor naga muncul. Membawa serta energi naga yang tak ada habisnya, ia menyapu seluruh sembilan tingkat surga dan sepuluh tingkat neraka. Pada saat berikutnya, tubuh Heavenly Neteh Bird mulai bergetar. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Burung neter surgawi terkejut. Dia tidak menyangka ular bisa membuatnya gemetar. Ini bukanlah penindasan kekuatan, tapi penindasan yang datang dari dalam garis keturunannya. Penindasan semacam ini hampir membuat Heavenly Neteh Bird menjadi gila. Klan naga, ini adalah tekanan dari klan naga. Burung neter surgawi terkejut saat ia menatap naga merah. Kamu bukan ular, kamu naga. Dia terlalu kaget. Siapa sangka makhluk yang selama ini dianggap sebagai ular ternyata adalah seekor naga. Terlebih lagi, kalau dilihat dari kekuatan garis keturunan pihak lain, sepertinya itu sangat murni. Namun tak lama kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, surga benar-benar membantuku. Aku terjebak selama ribuan tahun dan kekuatanku sangat berkurang. Aku baru saja memikirkan bagaimana memulihkan kekuatanku. Siapa sangka aku akan bertemu dengan ras naga segera setelah aku datang keluar. Dan yang lemah dalam hal itu. Hal kecil, tunggu sampai aku memakanmu. Aku tidak hanya akan memulihkan kekuatanku, tetapi garis keturunanku juga akan menjadi lebih halus. Ketika saatnya tiba, aku bahkan mungkin menjadi Gritzia Dragon Fins yang lain. Burung Neter Surgawi terlalu bersemangat. Dia adalah keturunan Gritzia Dragon Fins, tetapi garis keturunan di tubuhnya sangat tipis. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan Klan Naga, dia mungkin bisa menjadi Gritzia Dragon Fins lagi dan mencapai alam leluhur. Begitu dia menjadi Gritzia Dragon Fins, dia akan menjadi penguasa dunia yang sebenarnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Memikirkan hal ini, matanya bersinar terang. Cakar mengerikannya mencakar ke bawah, bertekad untuk menangkap Naga Merah. Naga Merah itu secepat kilat, dan dengan cepat menghindar. Burung besar yang bodoh, meskipun kekuatan Benhuang tidak sebesar sebelumnya, dia tetap bukan seseorang yang bisa kamu tangkap. Naga Merah mendengus. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, dia masih memiliki teknik rahasia yang tak terhitung jumlahnya yang memungkinkan dia berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Lin Suan perlahan melambaikan pedang Pinus Ashen, bersiap untuk menyerang lagi. Ini karena dia menyadari bahwa selama dia melukai burung neter surgawi dan membiarkan Naga Merah mengumpulkan cukup darah, ia akan mampu memadatkan darah esensi. Dengan begitu, dia akan mencapai setengah dari tujuannya. Terlebih lagi, tindakan Naga Merah telah memberinya inspirasi. Karena darah dapat memadatkan darah esensi, maka api hitam yang tak terhitung jumlahnya secara alami dapat mengembun menjadi api asal yang sebenarnya. Oleh karena itu, Lin Suan memegang pedang Pinus Ashen sambil mengendalikan 10 ribu binatang ding untuk menyerap api hitam di tubuh Heavenly Netheber. Kamu mendekati kematian. Burung neter surgawi sangat marah. Dia tidak berpikir bahwa dia bukan hanya gagal menangkap Naga Merah, tapi bocah itu juga berani membuat rancangan pada apinya. Hal ini membuatnya sangat marah. Oleh karena itu, dia menyerah untuk menangkap Naga Merah dan memutuskan untuk membunuh Lin Suan terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, pedang Pinus Ashen di tangan lawannya masih menjadi ancaman besar baginya. Melihat tatapan Heavenly Netheber beralih lagi, Lin Suan tidak ragu-ragu dan dengan cepat menebas dengan pedang Pinus Ashen. Dibandingkan dengan tebasan sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatan roh pedang Naga Besar dan ketajaman pedang Pinus Ashen. Dia tidak menggunakan energi di dalam pedang Pinus Ashen. Ini karena dia tahu bahwa energi di dalam pedang Pinus Ashen hanya dapat digunakan tiga kali, dan dia harus menggunakannya pada saat yang paling kritis. Sekarang bukan waktunya. Meskipun dia tidak bisa menggunakan energi di dalam pedang Pinus Ashen, kekuatan roh pedang Naga Besar yang dikombinasikan dengan ketajaman harta karun tingkat bumi berada di luar imajinasi. Pedang Ki menyapu langit dan menutupi bumi saat cahaya pedang yang menakutkan menebas ke arah Heavenly Netheber. Heavenly Netheber meraung lagi dan lagi saat gelombang energi melonjak ke langit. Dalam sekejap, itu menghancurkan ribuan lampu pedang dan dengan cepat membombar Dir Lin Suan. Pertarungan antara keduanya sangat intens. Seluruh langit dimusnahkan oleh energi tersebut. Namun, kali ini, Heavenly Netheber telah dipersiapkan, jadi sulit bagi Lin Suan untuk berhasil. Lin Suan mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan energi pedang Pinus Ashen. Aura lawannya semakin kuat dan kuat. Sesaat kemudian, pedang Pinus Ashen di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya pedang itu seperti nyala api hijau yang menerangi seluruh langit. Lin Suan mengertakkan gigi dan dengan cepat menebas dengan pedangnya. Sinar besar pedang Ki menebas ke depan, dan kemanapun ia melewatinya, pedang Ki akan dihancurkan. Kemanapun ia melewatinya, puluhan istana berubah menjadi abu. Istana-istana ini adalah bangunan istana Pinus Ashen. Mereka sangat kokoh dan tidak dapat dirusak oleh siapapun yang berada di bawah level raja. Tapi sekarang, akibat pedang Ki, istana yang tak terhitung jumlahnya hancur. Tebasan ini terlalu mengerikan. Isinya adalah kekuatan roh pedang naga besar dan pedang Pinus Ashen. Segala sesuatu yang dilaluinya berubah menjadi ketiadaan. Seolah merasakan teror energi ini, ekspresi Heavenly Neteh Bird berubah. Dia tidak menyangka lawannya bisa menggunakan pedang Ki semacam ini. Kekuatan ini masih melebihi kekuatan yang mulia dan dapat mengancamnya. 1225. Tidak, ini jelas bukan energi bocah itu. Ekspresi burung Neter surgawi berubah drastis. Meskipun pedang Ki sebelumnya adalah energi spiritual, namun bisa dirasakan bahwa itu adalah kekuatan yang terhormat. Tapi sekarang, pedang Ki begitu tajam hingga membuatnya gemetar ketakutan. Selain itu, ada kekuatan yang melampaui alam terhormat. Sialan, dia menggunakan kekuatan pedang Chang Song. Burung Neter surgawi terkejut. Ia terlalu familiar dengan kekuatan ini. Saat itu, Chang Song menggunakan kekuatan ini untuk menyegelnya. Ia tidak menyangka akan melihat kekuatan ini lagi setelah beberapa ribu tahun. Merasakan ancaman itu, Heavenly Netehbert meraung. Api di tubuhnya menyebar seperti api neraka, membakar segalanya. Seluruh kekosongan runtuh di bawah api. Huff, jadi bagaimana jika itu adalah kekuatan pedang Chang Song? Aku tidak menyianyiakan ribuan tahunku di bawah tanah. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat teknik pedang yang kubuat. Sembilan pedang iblis dunia bawah, keluar. Burung Neter surgawi meraung. Tiba-tiba, bulu hitam di tubuhnya terbakar habis. Kemudian, ia naik ke udara dan dengan cepat membentuk pedang hitam besar di udara. Pedang hitam itu sangat besar. Panjangnya puluhan kaki dan dibentuk oleh bulu hitam Heavenly Netehbert. Permukaannya ditutupi dengan api hitam yang menyala dengan ganas, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan ganas. Api hitam itu seperti api neraka. Pedang hitam itu seperti pedang iblis dari neraka. Ia membawa niat membunuh yang tak ada habisnya seolah ingin menghancurkan segalanya. Burung Neter surgawi mengulurkan cakar binatangnya yang besar dan meraih sembilan pedang iblis dunia bawah. Kemudian, ia menyapu bersihnya. Api yang mengerikan melonjak dan niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Pedang itu langsung membelah kekosongan. Dentang. Pada saat berikutnya, pedang changsong dan sembilan pedang iblis dunia bawah bertabrakan, menciptakan suara yang menggemparkan. Seluruh tanah runtuh, dan retakan yang mengerikan muncul satu demi satu. Lava dimuntahkan dari retakan, tingginya mencapai ratusan kaki. Lin Suan, di sisi lain, juga terkena gelombang kejut dan dikirim terbang. Retakan besar muncul di Red Lotus Armor di tubuhnya. Bukan karena armornya tidak cukup kuat, tapi pedangkinya terlalu menakutkan. Bahkan dengan Red Lotus Armor milik Lin Suan, yang dipadatkan menggunakan energi spiritualnya, itu tidak dapat menahannya sama sekali. Kecuali jika itu adalah zirah teratai merah yang sebenarnya, ia mungkin bisa memblokir pedangki. Luka muncul di tubuh Lin Suan, begitu dalam hingga tulangnya bisa terlihat. Selain bekas pedang tersebut, ada banyak tempat di tubuhnya yang telah terbakar oleh api hitam. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Sembilan pedang iblis dunia bawah terlalu menakutkan. Selain itu, ia ditebas oleh Heavenly Nethebert, jadi kekuatannya tidak terbayangkan. Untungnya, Lin Suan telah menggunakan kekuatan pedang Azurepain untuk memblokir sebagian besar pedangki. Kalau tidak, serangan pedang sebelumnya sudah cukup untuk merenggut nyawanya. Meski begitu, dia masih berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ini karena dia hanya bisa menggunakan kekuatan pedang Pinus Ashen dua kali lagi. Setelah itu, pedang Pinus Ashen akan hancur. Di sisi lain, Heavenly Nethebert berbeda. Itu adalah binatang buas yang tiada taranya, dan ia memiliki senjata iblis seperti pedang iblis sembilan neraka. Kekuatannya bisa digunakan tanpa batas. Tidak diragukan lagi ini merupakan ancaman besar baginya. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan menyianyikan dua semburan energi berikutnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan menggunakan seni rahasia umur panjang untuk dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya. Kemudian, dia membubung ke langit, dan Azurepain Swat di tangannya dengan cepat menggambar lintasan misterius di udara. Pedang Petir Gale, Penghancuran Iblis Lima Pedang Pada saat genting, Lin Suan menggunakan Gale Lightning Swat, dan itu adalah pedang kelima terakhir. Awalnya, pedang kelima membutuhkan kekuatan seorang raja untuk digunakan, tapi sekarang dia memiliki pedang Azurepain, dia bisa menggunakannya lebih awal. Meski begitu, tubuh Lin Suan telah mencapai batasnya. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia mengertakan gigi dan melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga, melepaskan pedang kijalur bela diri yang menakutkan. Lima pedang raksasa dengan cepat muncul di langit, seolah-olah dilepaskan oleh dewa. Itu sangat menakutkan. Tidak hanya itu, aura sunyi dan sunyi terpancar dari bayangan pedang itu. Lima bayangan pedang itu seperti pedang surgawi yang mengelilingi Lin Suan, untuk sementara mengisolasi aura dunia iblis dunia bawah. Melihat lima bayangan pedang, Sky Netehbert menyipitkan matanya. Sejujurnya, bocah manusia ini telah melampaui ekspektasinya. Lawannya jelas hanya yang mulia langit ketujuh, namun kekuatan pertarungan yang dia tunjukkan tidak lebih lemah dari seorang raja. Ini sangat mengejutkan Sky Netehbert. Selain kekuatan pedang Azurepain, pedang kilawannya juga memiliki aura ofensif yang luar biasa tajam. Aura itu membuat Sky Netehbert merasa tidak nyaman di lubuk hatinya yang paling dalam. Ia hanya merasakan kegelisahan seperti ini di masa lalu ketika melawan Daois Chang Song. Terlebih lagi, ia telah kalah dalam pertempuran itu, dan telah dikalahkan sepenuhnya. Oleh karena itu, ketika ia merasakan kegelisahan ini lagi, niat membunuh melonjak di hati burung langit neter. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan membiarkan pergi. Nak, tidak ada gunanya. Meskipun kekuatanmu melebihi ekspektasiku, itu bukanlah kekuatanmu. Oleh karena itu, kamu tidak dapat mengalahkanku. Terlebih lagi, setelah pedang iblis dunia bawah dilepaskan, meskipun kamu memiliki pedang Azure Pine, kamu tidak punya peluang. Namun, Lin Suan mengabaikannya. Bahkan saat ini, dia tidak punya alasan untuk menyerah. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan menebas dengan Azure Pine Sword. Segera, lima bayangan pedang di langit menebas bersamaan dengan gerakannya. Lima bayangan pedang itu seperti pedang di surga, mengandung aura yang tak terkalahkan. Seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Biarpun itu dewa atau iblis, dia tetap akan dibunuh. Burung Skynete Bird meraung sambil memegang pedang iblis dunia bawah. Tubuhnya memancarkan demoniki yang mengerikan, membuatnya tampak seperti iblis yang tiada taranya. Itu membuka dan menutup, menebas beberapa pedang ki. Pedang iblis dunia bawah ki yang menakutkan melonjak ke langit dan berbenturan dengan pedang raksasa itu. Ketika kedua energi itu bertabrakan, energi apokaliptik meledak. Kemudian, seluruh ruangan terpengaruh. Istana Azure Pine berguncang tanpa henti, dan tak terhitung banyaknya bangunan yang berubah menjadi abu karena energi tersebut. Linsuan juga dikirim terbang oleh energi. Tubuh raksasa burung surgawi neter terus-menerus mundur seperti gunung. Setiap langkah yang diambil menyebabkan seluruh dunia gemetar. Tak hanya itu, langit juga dipenuhi darah. Beberapa di antaranya adalah milik Linsuan, dan beberapa di antaranya adalah milik Skynete Bird. Naga merah itu seperti sambaran petir berwarna merah. Ia mengalir melalui arus deras yang tak ada habisnya dan secara akurat menangkap darah burung langit neter. Namun, energi ini terlalu ganas. Dia dikirim terbang puluhan kali, tetapi setiap kali, dia akan terbang kembali tanpa mempedulikan nyawanya. Pada akhirnya, darah burung tenang surgawi terserap seluruhnya olehnya, dan energi kekerasan perlahan-lahan melemah hingga akhirnya menghilang. Lebih dari separuh bangunan di Istana Azure Pine hancur. Tanahnya tertembus, dan ada banyak retakan hitam di langit yang belum pulih. Serangan ini terlalu mengerikan. 1226. Nak, bagaimana kabarmu? Naga merah dengan cepat berlari ke sisi Lin Suan. Uhuk-uhuk. Lin Suan terus batuk, dan setiap kali dia batuk, dia mengeluarkan seteguk besar darah. Kali ini, lukanya lebih parah. Semua tulang di tubuhnya patah, dan organ dalamnya terluka parah. Untungnya, dia memiliki seni panjang umur, dan tubuhnya sangat kuat, sehingga dia tidak langsung mati. Aku punya darah naga di sini, cepat minum. Naga merah mengulurkan cakarnya. Ini adalah momen kritis, dan itu harus membuat Lin Suan pulih dengan cepat. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya. Tidak dibutuhkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan susah payah. Saya mengambil semua cincin penyimpanan orang-orang dari Istana Dewa Perang. Cincin penyimpanan Duan Tianxing memiliki pil emas abadi. Dengan pil itu, tidak peduli seberapa serius lukamu, kamu bisa pulih seketika. Jadi jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Serangan mengejutkan itu telah mempengaruhi Lin Suan dan Heavenly Neteh Bird. Tubuh besar Heavenly Neteh Bird terus mundur, dan baru berhenti setelah mundur beberapa ratus kaki. Kawah dalam terbentuk di tanah satu demi satu. Tidak hanya itu, Heavenly Neteh Bird juga terluka. Ada luka pedang yang mengerikan di tubuhnya yang panjangnya puluhan kaki. Pada saat ini, darah tak berujung mengalir keluar dari lukanya dan meresap ke tanah. Namun, darah tersebut dengan cepat dipindahkan ke tempat lain karena naga merah telah membentuk formasi untuk mengumpulkan darah burung Neter surgawi. Nak, kamu berani menyakitiku. Suara Heavenly Neteh Bird sangat ganas. Ia tidak menyangka anak nakal manusia bisa melukainya. Ini di luar dugaannya. Tentu saja, ia mengetahui bahwa pelakunya adalah pedang Pinus Ashen. Aku ingin melihat berapa kali kamu bisa menggunakan pedang patah itu. Ditemukan bahwa pedang Pinus Ashen rusak parah, dan hanya dapat digunakan beberapa kali. Oleh karena itu, selama pedang Pinus Ashen dipatahkan, ada seratus cara untuk membuat Lin Suan menderita. Namun, di saat berikutnya, wajahnya berubah jelek lagi. Ini karena dia menemukan bahwa Lin Suan, yang menghadapinya, menderita luka yang sangat berat, tetapi pulih dalam sekejap. Bahkan energi spiritual yang dia konsumsi telah terisi kembali sepenuhnya. Sial, orang ini benar-benar punya banyak barang di tangannya. Ekspresi burung tenang surgawi sangat ganas. Sesaat kemudian, api melonjak ke seluruh tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Pada levelnya, selama itu bukan cedera fatal, dia bisa menyembuhkannya dengan segera. Melihat luka heavenly netebert juga telah sembuh, ekspresi Lin Suan menjadi sangat serius. Tapi sekarang, anak panahnya sudah tertancap, dan harus dilepaskan. Jadi, pada saat berikutnya, dia sekali lagi mencengkeram pedang azure pine, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat ganas. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya dengan cepat berputar, dan pada saat yang sama, bayangan pedang berbentuk naga cian dengan cepat mengembun di depannya. Kali ini, Lin Suan memanggil jiwa pedang naga besar. Pada saat itu, jiwa pedang naga besarnya telah mencapai lapisan surgawi ke-8 dari alam agung. Itu menjadi sangat jelas, dan dia bahkan bisa melihat sisik naga di atasnya. Begitu jiwa pedang naga besar muncul, auman naga yang tak terhitung jumlahnya bergema. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Aura itu bahkan menyebabkan ekspresi burung tenang surgawi pun berubah. Sial, benda apa ini? Kenapa membuatku merasa sangat ketakutan? Ekspresi burung tenang surgawi berubah drastis. Dia tidak menyangka selain azure pine sword, lawannya memiliki benda lain yang bisa membuatnya merasa takut. Ini di luar dugaannya. Siapa anak ini? Kenapa dia begitu aneh? Tidak, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, saat dia besar nanti, dia akan menjadi ancaman besar bagiku. Niat membunuh burung tenang surgawi melonjak. Dia tidak bisa membiarkan anak di depannya ini hidup. Karena itu, dia mencengkeram pedang iblis sembilan kegelapan dengan erat dan dengan cepat menebas ke depan. Pedang hitam ki melesat melintasi kehampaan seperti petir, menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Ini adalah pedang iblis ki, senjata terkuat dari burung tenang surgawi. Pada saat itu, bahkan lebih mengejutkan lagi. Mungkin bahkan raja sejati pun harus mundur menghadapi kekuatan seperti itu. Namun, Lin Xuan tidak mengelak. Armor teratai merah di tubuhnya mengembun sekali lagi, membuatnya tampak seperti dewa perang. Pada saat itu, dia mencengkeram pedang pinus ashen dengan erat di tangan kanannya dan jiwa pedang naga besar di tangan kirinya. Kemudian, dia mengatupkan kedua tangannya dan pedang pinus ashen serta jiwa pedang naga besar bergabung menjadi satu. Kombinasi keduanya meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Raungan naga yang tak terhitung jumlahnya bergema saat pedang ki yang mengejutkan melesat ke langit. Pada saat itu, pedang pinus ashen tidak hanya hidup kembali, namun tampaknya juga telah pulih ke puncaknya. Pedang panjang berwarna biru kehijauan muncul di kehampaan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Lin Xuan memegang pedang panjang di tangannya dan berdiri di kehampaan seperti raja yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pedang yang kuat. Sesaat kemudian, dia mengayunkan lengannya dan melepaskan serangan pedang yang mengejutkan. Pedang kibagaikan pelangi yang melintasi kehampaan, menyebabkan gunung dan sungai kehilangan warnanya. Bayangan pedang hijau berubah menjadi naga raksasa yang meraung dan menyerang ke depan. Cahaya yang menyilaukan itu begitu terang sehingga tidak ada yang bisa melihatnya secara langsung. Aura yang kuat menyebabkan seluruh langit bergetar. Apa? Kekuatan ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Merasakan pedang ki di udara, wajah Heavenly Netebert berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka lawannya mampu melepaskan pedang ki yang lebih kuat lagi. Pedang ki adalah ancaman besar baginya, jadi dia mendengus dingin dan mencengkeram pedang iblis 9 kegelapan dengan erat lagi. Dia dengan cepat melepaskan beberapa pedang ki yang membentuk jaring pedang besar yang menekan ke depan. Namun, dia telah meremehkan kekuatan jiwa pedang naga besar dan pedang pinus ashen. Kombinasi keduanya masih melampaui kekuatan seorang raja. Oleh karena itu, jaring pedang hitam di langit langsung hancur. Pedang ki berbentuk naga yang menakutkan dengan cepat menyelimuti Heavenly Netebert. Gemuruh. Di depannya, seluruh tanah runtuh. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus langit dan bumi seperti guntur yang tiba-tiba menyebabkan langit berguncang. Tubuh Heavenly Netebert benar-benar tenggelam dalam pedang ki. Darah mewarnai tanah menjadi merah dan langit berguncang. Heavenly Netebert bahkan terluka lebih parah. Namun, di saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan sedih. Nak, aku tidak ingin menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, tapi kaulah yang bersaing denganku. Raungan burung surgawi neter diikuti oleh kekuatan yang sangat mengerikan yang meledak dari tubuhnya. Tidak hanya itu, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di depannya mundur seolah-olah didorong oleh sesuatu dan terbang ke segala arah. Pada saat berikutnya, tubuh menakutkan Heavenly Netebert muncul lagi. Di sampingnya, ada domain hitam yang berkedip-kedip. Itu seperti ruang api independen yang mengelilinginya. Nak, kamu membuatku marah. Kamu mati. Bahkan dengan pedang pinus ashen, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Heavenly Netebert menjadi sangat ganas. Awalnya, dia tidak peduli berurusan dengan semut. Namun, dia tidak menyangka semut ini akan melukainya dua kali, memaksanya menggunakan kekuatan aslinya. Tidak bagus, inilah kekuatan sebuah domain. Seru naga merah. Wajahnya menjadi sangat serius. Sial, aku terlalu ceroboh. Sebelumnya, saya mengira dia terikat oleh rantai bintang dan tidak dapat menggunakan banyak kekuatan. Saya tidak menyangka dia dapat menggunakan domain. Ini sungguh mengejutkan. Domain, apa itu? 1227. Wajah Lin Suan juga pucat. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya domain api itu. Wilayah api itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah domain juga disebut domain raja. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh setelah memasuki alam raja. Penguasa menggunakan roh bela diri mereka sebagai sumber energi, sementara raja menggunakan wilayah kekuasaan mereka sebagai sumber energi. Domain raja adalah domain independen yang dikembangkan dari roh bela diri. Dalam domain ini, kekuatan tempur lawan dapat berlipat ganda. Penjelasan naga merah mengejutkan Lin Suan. Dia menyadari bahwa domain ini mirip dengan ruang kecil yang mandiri. Tentu saja, itu belum menjadi ruang nyata, tapi tetap saja menakutkan. Begitu dia jatuh ke wilayah pihak lain, dia takut hanya kematian yang menunggunya. Berat, kamu seharusnya bangga mati di bawah sembilan domain api iblis dunia bawah milikku. Suara burung surgawi neter terdengar dingin. Di sekelilingnya, api hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk wilayah unik yang seperti neraka. Sangat menakutkan. Pada saat berikutnya, tubuh besarnya menyerang Lin Suan dengan domain api iblis sembilan dunia bawah. Kekuatan domain itu terlalu menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu hancur. Dapat dikatakan bahwa domain tersebut mengandung esensi energi seorang raja. Kekuatannya sangat kuat, dan bahkan penguasa pun tidak bisa melawannya. Menghadapi domain Raja Surgawi Netehbert, ekspresi Lin Suan sangat serius. Hanya ada sedikit energi yang tersisa di Azure Pineswart. Dia harus membunuhnya dalam satu serangan. Jika tidak, tanpa Azure Pineswart, dia tidak akan mampu melawan Heavenly Netehbert. Melihat Heavenly Netehbert semakin dekat, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan perlahan mengangkat Azure Pineswart. Haha, tidak ada gunanya. Kamu tidak dapat menghancurkan domain Rajaku. Burung neter surgawi mencibir, aku akan memberitahumu apa yang sedang terjadi sebentar lagi. Sialan, bocah, kenapa kita tidak pergi? Jangan bertengkar dengannya lagi. Orang ini bisa menggunakan wilayah Raja. Kekuatan bertarungnya pasti sangat kuat. Ekspresi naga merah juga tidak sedap dipandang. Namun, Lin Suan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Dia harus terus berjuang, karena masih ada peluang untuk bertahan hidup jika dia bertarung, tetapi melarikan diri berarti kematian. Melihat domain api iblis sembilan dunia bawah yang semakin dekat, Dewa Pedang Lin Suan meletus dengan cahaya yang cemerlang. Pada saat berikutnya, saat dia hendak menebas dengan pedangnya, desahan lama datang dari kehampaan. Mendesah. Suara ini rendah, tapi sangat jelas. Begitu muncul, itu menyebabkan seluruh Deep Pine Hall bergetar hebat. Bahkan burung surgawi neter yang terbang di depannya tiba-tiba berhenti. Wajahnya dipenuhi ketakutan seolah-olah baru saja melihat hantu. Sialan, siapa itu? Keluar dari sini. Burung surgawi neter sepertinya terprovokasi dan mengaum dengan ganas. Raungannya menyebabkan seluruh ruang hampa mendidih dan memicu gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya. Lengan Lin Suan juga berhenti di udara. Dia bisa dengan jelas mendengar desahan itu berasal dari Azure Pine Sword. Mungkinkah? Lin Suan perlahan menurunkan lengannya dan melihat Azure Pine Sword di tangannya, ekspresinya tidak yakin. Saat itu, suara lama terdengar lagi. Tian Yu, saya tidak menyangka setelah ribuan tahun, Anda benar-benar akan keluar. Mendengar suara ini, burung surgawi neter segera meledak. Ia berteriak ketakutan, Patua Chang Song, bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu sudah mati? Manusia dan monster tidaklah sama. Monster mempunyai umur yang panjang, jadi tidak masalah bagi mereka untuk hidup selama ribuan tahun. Sebaliknya, manusia berbeda, bahkan raja terkuat pun hanya bisa hidup selama 2 hingga 3 ribu tahun. Tidak mungkin bagi mereka untuk hidup lebih lama lagi. Oleh karena itu, meskipun burung surgawi neter tidak dapat mengalahkan Chang Song, ia masih hidup selama Chang Song mati. Mustahil, Patua Chang Song tidak mungkin hidup begitu lama. Siapa kamu? Berhentilah berpura-pura menjadi hantu. Keluar dari sini. Dulu, itu karena kamu terlalu kejam. Itu sebabnya aku menyegelmu. Saya tidak menyangka bahwa setelah ribuan tahun, hal itu tidak hanya tidak menghapus kekejaman Anda, tetapi bahkan membuat Anda semakin buruk. Kau benar-benar menyianyiakan usahaku yang sungguh-sungguh. Suara lama itu terdengar lagi. Kemudian, sosok ucat dengan santai melayang keluar dari Azure Painsword. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih. Dia mengenakan jubah daois dan memiliki sikap abadi. Lagu Chang Patua, ini benar-benar kamu. Melihat sosok ilusi itu, burung surgawi neter tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Sialan kamu, Patua Chang Song. Kamu benar-benar berani menyegelku selama ribuan tahun. Kali ini, aku pasti akan menghancurkan sarangmu. Dengan itu, burung surgawi neter dengan dingin mendengus dan domein api iblis sembilan dunia bawah terbakar dengan ganas. Membawa domein raja, dia menyerang linsuan dengan cara yang lebih kejam. Merasakan energi ini, kulit kepala linsuan menjadi mati rasa. Sosok pucat di depannya menghela nafas. Kemudian, dengan genggaman, pedang Azure Painsword di tangan linsuan terbang ke tangan lelaki tua itu. Sesaat kemudian, Azure Painsword meledak dengan cahaya terang. Itu seperti matahari hijau, bersinar ke segala arah. Aura mengejutkan meledak dari pedang panjang itu. Pedang ki ini terlalu menakutkan. Dampaknya saja sudah menyebabkan retakan sepanjang seribu meter di angkasa. Chang Song memegang Azure Painsword di satu tangan dan dengan cepat menebas sinar pedang ki. Pedang ki panjangnya ribuan kaki. Itu seperti naga hijau yang mengaum di langit. Pedang ini menebas langsung ke arah burung neter surgawi dan dengan keras menghantam domein api iblis sembilan dunia bawah di depannya. Segera terjadi ledakan yang mengejutkan. Domein api iblis terkoyak tanpa ampun, menyebabkan munculnya retakan yang mengerikan. Burung surgawi neter bahkan lebih terpengaruh. Tubuhnya yang seperti gunung terlempar. Sial, ini tidak mungkin. Kamu hanya jiwa yang hancur. Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Burung surgawi neter menjadi gila. Ia tidak dapat mempercayainya. Pedang ki itu terlalu menakutkan. Itu hampir membelah sembilan domein api iblis dunia bawah. Meskipun kekuatannya telah sangat berkurang dalam beberapa ribu tahun terakhir, dan dia tidak lagi sekuat dulu, tidak sembarang orang bisa membelah wilayah kekuasaannya. Terlebih lagi, lawannya hanyalah bayangan dari jiwa Chang Song. Itu tidak bisa menggunakan banyak tenaga. Chang Song juga sangat terkejut. Dia melihat pedang Azurepain di tangannya. Matanya bersinar. Roh pedang yang sangat kuat. Jarang ada di dunia. Anak muda, apakah ini roh pedangmu? Chang Song memandang Lin Suan. Salam, senior. Itu memang roh pedangku. Lin Suan menjawab dengan jujur. Lumayan, lumayan. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Bahkan aku tidak memiliki jiwa pedang yang tajam saat itu. Anak muda, masa depanmu tidak terbatas. Kata Chang Song. Senior terlalu baik. Lin Suan dan Chang Song sedang berbicara. Di sisi lain, burung surgawi neter menjadi gila karena marah. Sejak dia membuka segelnya, dia belum pernah menemukan apapun yang berjalan lancar. Sekarang, bahkan bayangan Chang Song telah muncul. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Tua, kamu hanyalah bayangan. Kamu tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Begitu aku membunuhmu, aku akan menghancurkan seluruh istana Azur Repain milikmu. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. 1228. Memang benar, kamu benar. Aku hanyalah jiwa yang hancur. Aku tidak bisa menghentikanmu. Mendengar ini, ekspresi Lin Suan berubah. Senior, tolong gunakan kekuatan penuhmu untuk menaklukkan binatang iblis kuno ini. Jika tidak, jika dia melarikan diri, seluruh benua Tian Wu akan berada dalam kekacauan. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Sial, kekuatan orang tua ini tidak cukup, tapi dia masih berani keluar. Chang Song sama sekali tidak cemas. Dia perlahan berkata, meskipun aku tidak bisa membunuhnya, aku masih bisa memberinya pelajaran. Kalau begitu aku harus meminta senior untuk melakukannya, kata Lin Suan. Dia tidak ingin bertarung dengan Heavenly Netehbert yang menakutkan lagi. Itu adalah ahli King Rilem, dan bahkan memiliki domain King Rilem. Itu terlalu menakutkan. Namun, Daoistua Chang Song menatap Lin Suan dan bertanya dengan suara rendah, Anak muda, apakah kamu ingin mencoba memukuli Tian Yu? Apa? Lin Suan dan naga merah sama-sama tercengang. Mengalahkan burung neter surgawi. Bagaimana mungkin, kecuali Lin Suan adalah ahli Raja Rilem. Naga merah juga bergumam, sudah berakhir, sudah berakhir. Orang tua ini gila. Di kejauhan, burung neter surgawi tertawa. Patua Chang Song, menurutku kamu gila. Jejak jiwa yang rusak ingin mengalahkanku. Lelucon yang luar biasa. Ekspresi Heavenly Netehbert sangat meremehkan. Jika Chang Song berada di puncaknya, dia mungkin takut. Tapi sekarang, itu hanyalah jejak jiwa yang rusak. Dia tidak perlu khawatir. Lin Suan juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Senior, kamu tidak bercandakan. Mengalahkan Heavenly Netehbert memang mengasihkan, tapi Lin Suan tahu itu tidak mungkin. Bagaimanapun, Heavenly Netehbert adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh para raja. Bagaimana dia bisa mengalahkannya? Namun, Chang Song tersenyum, jangan khawatir. Karena aku berkata begitu, tentu saja aku punya cara. Meskipun saya tidak dapat meningkatkan budidaya Anda ke alam raja, saya dapat menekan budidaya burung neter surgawi ke alam berdaulat. Kamu sedang berbicara tentang rantai astral. Murid Lin Suan menyusut saat dia memikirkan kemungkinan. Benar, itu memang rantai astral. Saat itu, aku menggunakan rantai astral untuk menjebaknya, untuk berjaga-jaga. Saya tidak menyangka akhirnya harus menggunakannya sekarang. Chang Song berkata perlahan. Di kejauhan, ekspresi Heavenly Netehbert berubah ketika mendengar ini. Dia menyadari bahwa perkataan Daois Chang Song yang lama kemungkinan besar menjadi kenyataan, karena empat rantai astral di tubuhnya terlalu ajaib. Mereka telah menekannya selama bertahun-tahun, dan bukan saja kultifasinya tidak meningkat, namun malah melemah. Sekarang jiwa Daois Chang Song yang hancur telah pulih, dan dengan bantuan stelarki, budidayanya mungkin benar-benar ditekan. Saat itu, dia mungkin akan mendapat masalah. Hantu tua terkutuk, pergilah ke neraka. Burung Neter Surgawi menjadi gila. Ia memegang pedang iblis dunia bawah dan menggunakan wilayah rajanya untuk menyerang ke depan dengan cepat. Kali ini, dia benar-benar bertekad untuk membunuh. Dia bertekad untuk membunuh mereka semua. Namun, lagu Chang Daois tua mengambil kunci stelar dari Lin Suan dan dengan cepat membentuk segel. Tiba-tiba, stelarki mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan membentuk peta langit berbintang di udara. Banyak bintang yang mengambang dan berputar di kehampaan, berkedip-kedip dengan tidak stabil. Ketika peta langit berbintang muncul, Heavenly Neteh Bird menjerit kesakitan. Rantai astral di tubuhnya tampak hidup dan mengeluarkan suara berdenting. Rantai yang awalnya berwarna hitam pekat telah melepaskan lapisan luarnya yang hitam dan sekarang memancarkan cahaya biru. Setiap sinar cahaya membentuk bintang. Pada akhirnya, keempat rantai astral membawa langit penuh bintang dan sepenuhnya mengelilingi Heavenly Neteh Bird. Tidak. Burung Neter Surgawi mengaum dengan ganas dan menggunakan wilayah rajanya untuk melawan. Namun, ia telah ditekan selama ribuan tahun, dan kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Terlebih lagi, rantai astral secara khusus digunakan untuk menekannya. Oleh karena itu, ia tidak berjuang lama sebelum dikelilingi oleh bintang-bintang. Akibat langsungnya adalah wilayah raja di sekitar burung Neter Surgawi dengan cepat menghilang. Tidak hanya itu, auranya anjlok, dan dengan cepat jatuh ke alam terhormat. Pada akhirnya, budidaya burung Neter Surgawi berhenti di surga ke-8 dari alam terhormat. Segera, bintang-bintang di langit menghilang, dan sosok besar Heavenly Neteh Bird muncul. Namun, pada saat ini, auranya tidak lagi sekuat dulu. Tidak hanya itu, matanya juga dipenuhi rasa takut. Itu bukan lagi keberadaan yang tak terkalahkan. Itu hanya di surga ke-8 dari alam terhormat. Keadaan ini tidak akan bisa bertahan lama, jadi sebaiknya segera akhiri. Setelah menggunakan teknik rahasia, sosok Daoistua Changsong menjadi buram secara tidak normal, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Terima kasih, senior. Lin Xuan berkata dengan hormat. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Heavenly Neteh Bird, matanya bersinar. Jika itu adalah Heavenly Neteh Bird sebelumnya, dia tidak akan mampu melawannya. Namun, sekarang berbeda. Burung Neter Surgawi ditekan ke surga ke-8 dari alam terhormat, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali. Dengan dentang, Lin Xuan mengeluarkan Lone Star Swat dari punggungnya dan dengan cepat menyerang. Teknik Pedang Astral Dia mengayunkan pedangnya, dan sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, berubah menjadi meteor yang membombardir Heavenly Neteh Bird. Teknik pedang ini dipahami oleh Lin Xuan di pavilion astral. Saat dia menggunakannya sekarang, bisa dikatakan sangat kuat. Ah, reptil, pergilah ke neraka. Heavenly Neteh Bird melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun wilayah rajanya telah hilang, sembilan pedang iblis dunia bawah masih ada di sana. Oleh karena itu, ia memegang pedang iblis hitam besar dan dengan cepat menghadapi serangan itu. Bang, 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 bang. Keduanya saling bertukar puluhan pukulan, dan Heavenly Neteh Bird dikalahkan. Ah, aku sangat marah. Burung Neter surgawi sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Itu adalah binatang iblis kuno dan binatang tak tertandingi di peringkat surga. Sekarang setelah dikalahkan oleh manusia muda, ia tidak dapat menerimanya. Namun, budidayanya sepenuhnya ditekan dan tidak dapat digunakan sama sekali. Oleh karena itu, meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dilakukannya. Terlebih lagi, pemuda manusia di depannya benar-benar mengejutkannya. Sebelumnya, pihak lain mengira pihak lain hanya bisa melawannya karena pedang changsong. Tapi sekarang, budidayanya ditekan ke surga kedelapan dari alam terhormat, yang satu tingkat lebih tinggi dari pihak lain. Namun, masih belum bisa mengalahkan pihak lain. Terlebih lagi, pihak lain tidak menggunakan pedang changsong. Hal ini memperjelas bahwa pemuda di depannya jelas bukan seorang seniman bela diri biasa. Dia harus menjadi seorang jenius di antara manusia seniman bela diri, seseorang yang bisa bertarung di atas levelnya. Setelah dikirim terbang lagi, Heavenly Neteh Bird berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia mengertakan gigi dan meraung, Nak, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Begitu kekuatanku pulih, aku akan mencabik-cabikmu. Dengan itu, ia berbalik dan terbang ke langit. Ia melebarkan sayapnya yang besar dan hendak terbang ke langit. Hari ini terlalu memalukan, dan budidayanya telah ditekan. Ia tidak ingin berkelahi lagi. Ia ingin menemukan tempat untuk mematahkan penindasan rantai astral, dan kemudian kembali untuk membunuh orang-orang ini. Saat itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sayangnya, hal itu terlalu optimis. Bagaimana Lin Suan bisa melepaskannya? 1229 Oleh karena itu, Lin Suan menggunakan tangan penangkap naga saat burung Skyserene terbang ke langit. Dua naga besar melingkari satu sama lain, membentuk tangan raksasa yang meraih ke arah langit. Sesaat kemudian, burung langit tenang ditangkap oleh tangan penangkap naga. Enyah! Burung Skyserene meronta saat api hitam membakar seluruh tubuhnya. Ia ingin menarik kembali tangan raksasa itu. Namun, tangan penangkap naga sangatlah misterius. Legenda mengatakan bahwa ia bahkan bisa menangkap naga raksasa, apalagi burung Skyserene. Selanjutnya, tangan penangkap naga diresapi dengan kekuatan roh pedang naga besar oleh Lin Suan. Itu sangat kuat. Kedua naga asli itu meraung. Mereka begitu hidup seolah-olah nyata. Mereka dengan cepat melingkari burung tenang surgawi dan menyeretnya ke bawah. Ledakan! Burung Skyserene jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Lin Suan melambaikan tangannya dan empat pedang cahaya besar yang terdiri dari angin, guntur, air, dan api muncul, mengelilingi burung Skyserene dan menjebaknya. Lin Suan memegang pedang pembunuh di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Aku akan memberimu kesempatan. Serahkan sedikit darah esensi dan jejak asal api dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena memukulmu. Lin Suan sangat bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu mengalahkan burung Skyserene suatu hari nanti. Perasaan ini terlalu bagus. Brat, kamu mendekati kematian. Burung Skyserene meraung marah. Namun, yang menunggunya adalah pedang tajam. Pedang itu mendarat di tubuh Skyserene Bert dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Namun, yang mengejutkan adalah pedang setajam itu tidak meninggalkan satu bekas pun di tubuh burung langit. Hal ini menyebabkan Lin Suan sangat terkejut. Namun, dia segera mengerti. Ini karena burung Skyserene sangat mirip dengan naga merah. Mereka berdua memiliki fisik yang kuat, tetapi budidaya mereka ditekan. Burung Skyserene menjerit dan mengaum. Dia tahu bahwa lawannya mampu melukainya sebelumnya karena pedang pinus asien. Tanpa pedang pinus asien, lawannya tidak akan mampu menembus pertahanannya. Mengetahui hal ini, dia benar-benar santai. Hahaha, cacing rendahan. Memangnya kenapa kalau kamu sudah menjebakku? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa menembus pertahananku. Burung Skyserene mencibir. Huff, aku benar-benar tidak tahu apa yang bisa kamu banggakan. Lin Suan dengan dingin mendengus dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. Pedang Ki melesat seperti pelangi dan dengan kejam menebas tubuh burung surga Wineter. Burung tenang langit melupakan satu hal. Meskipun pedang panjang Lin Suan tidak bisa menembus pertahanannya, itu tidak berarti pedang Ki tidak akan melukai. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Heavenly Netebird untuk mulai berteriak. Bocah sialan, aku akan mencabik-cabikmu nanti. Heavenly Netebird mengertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Lin Suan. Kamu berani mengancamku. Dengan tebasan lainnya, burung tenang surgawi kembali meratap. Namun, yang paling mengejutkan Lin Suan adalah fisik Heavenly Netebird terlalu kuat. Bahkan setelah menebasnya berkali-kali, dia tetap tidak bisa melukainya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Nak, berhenti. Jangan buang energimu. Kamu tidak akan bisa menembus pertahanannya jika terus seperti ini. Naga merah menggelengkan kepalanya. Sebagai binatang dewa kuno, secara alami ia tahu betapa kuatnya fisik burung Neter surgawi. Untuk menerobos pertahanan Heavenly Netebird, seseorang harus setidaknya berada di level raja atau Lin Suan harus menggunakan pedang Changsong. Namun, Lin Suan tidak berani menggunakan pedang Changsong karena tidak ada lagi energi di dalamnya. Jika dia menggunakannya, pedang Changsong mungkin akan patah. Pada saat itu, bayangan daoi selama Changsong mungkin akan menghilang juga. Pada saat itu, siapa yang tahu apakah Steri Chains masih efektif? Bagaimana kalau aku membentuk formasi pembunuhan? Aku tidak percaya aku tidak bisa menembus pertahanan orang ini. Naga merah juga berpikir, haruskah aku membentuk formasi eksekusi abadi atau formasi pembantaian iblis? Nama-nama formasi ini menyebabkan Heavenly Netebird sedikit gemetar karena ini semua adalah formasi terkenal dari zaman kuno. Meskipun tidak percaya bahwa Lin Suan akan mampu mengaturnya, itu masih sangat terkejut. Ini karena ia menyadari bahwa naga merah itu mungkin sama dengan aslinya. Itu juga merupakan binatang buas yang tiada taranya, tetapi ia telah kehilangan budidayanya. Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak perlu melalui banyak masalah. Dia akan mencoba menggunakan 10.000 binatang ding. Dengan itu, Lin Suan mengeluarkan 10.000 binatang ding. Ketika kuali hitam muncul, pupil burung neter surgawi mengecil dan ia menjerit. Artefak peringkat bumi Ia tidak menyadarinya selama pertempuran, tetapi sekarang setelah melihatnya dari dekat, ia langsung merasa bahwa 10.000 binatang ding itu luar biasa. Dengan pengetahuannya, secara alami ia mengenali bahwa kuali hitam adalah artefak tingkat bumi. Selain itu, itu adalah artefak peringkat bumi yang lengkap. Segera, Heavenly Netebird mengeluarkan keringat dingin. Ia tidak menyangka bahwa beberapa manusia akan memiliki artefak peringkat bumi yang lengkap. Selain itu, Lin Suan hanyalah seorang penguasa. Bahkan bayangan Daoistua Chang Song pun terkejut. Huff, artefak tingkat bumi membutuhkan kekuatan yang sangat besar. Tidak mungkin menggunakannya tanpa mencapai alam raja. Heavenly Netebird mempertahankan secerca harapan terakhirnya. Namun, ia segera putus asa karena Lin Suan tidak menggunakannya sama sekali. Sebaliknya, Lin Suan mengangkat lengannya dan menghancurkan 10.000 binatang ding ke arahnya. Dentang Lin Suan menggunakan tento Sanbis ding hitam sebagai batu bata dan menghantamkannya ke tubuh Heavenly Netebird, menyebabkan suara yang memekatkan telinga bergema. Burung Neter surgawi sangat kesakitan hingga mulai menangis. Lengan Lin Suan juga mati rasa. Sial, pertahanannya sangat kuat. Aku tidak percaya artefak tingkat bumi tidak bisa menembusnya. Lin Suan mengertakan gigi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih 10.000 binatang ding lagi dan memukulnya. Kali ini, Heavenly Netebird sangat kesakitan hingga ingin mati. Wajah Lin Suan muram karena dia masih belum menembusnya. Berat, kamu memukul di tempat yang salah. Ukul kepalanya. Naga merah dengan tegas meraih 10.000 binatang ding dan menghantamkan cakarnya ke kepala burung Neter surgawi. Burung Neter surgawi melihat bintang dan hampir pingsan. Setelah serangan ini, Heavenly Netebird benar-benar yakin. Itu terlalu menyakitkan. Berbeda dengan pedang lonestar, 10.000 binatang ding adalah artefak peringkat bumi sejati. Kekuatannya sungguh luar biasa. Meski tidak mengalami luka luar, ia menderita luka dalam. Banyak tulangnya yang patah. Berhenti. Saya setuju. Burung Neter surgawi meraung, itu hanya setetes darah esensi dan sedikit esensi api. Aku akan memberikannya padamu. Benar-benar ketakutan. Kamu seharusnya melakukan ini sejak awal. Lin Suan menghela nafas lega, kamu tidak perlu memaksaku untuk menggunakan pilihan terakhirku. Mata naga merah terbuka lebar. Ia akhirnya mendapatkan darah inti Heavenly Netebird. Pada saat berikutnya, Heavenly Netebird dengan enggan menyerahkan setetes darah esensi. Setetes darah esensi hanya sebesar kepalaan tangan. Meski terlihat kecil, energi yang dikandungnya sangat murni. Wajah naga merah dipenuhi dengan ekstasi. Ia memeluk darah esensi dan dengan cepat masuk ke dalam kantong binatang itu. Nak, aku akan mengasingkan diri selama beberapa hari. Naga merah meraung penuh semangat. Raungannya membangunkan monyet seputih salju. Yang terakhir dengan sedih mengusap matanya dan melompat ke bahu Lin Suan. Lin Suan mengusap kepala berbulu putih kecil dan menatap burung Neter Surgawi. Oke, aku sudah memberimu darah esensi. Berikutnya adalah esensi api. 1230. Burung Tenang Surgawi mengertakkan gigi dan dengan enggan mencabut bulu hitam dari ekornya. Isinya jejak api asal. Burung Tenang Surgawi melemparkannya ke Lin Suan. Namun, ia direnggut oleh monyet putih kecil itu. Little White memandangi bulu itu dan menggelengkan kepalanya. Jantung Lin Suan berdetak kencang. Dia tidak peduli karena dia merasa putih kecil pasti punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Benar saja, monyet putih kecil itu melemparkan bulunya ke tanah dan dengan cepat mengamati tubuh burung Tenang Surgawi dengan mata batu permata hitamnya. Monyet sialan, apa yang kamu lakukan? Entah kenapa, burung Tenang Surgawi ditakuti oleh monyet putih kecil itu. Namun, monyet putih kecil itu tidak peduli sama sekali. Ia menatap bulu hitam di ekor burung Tenang Surgawi dan dengan cepat terbang ke arahnya. Monyet sialan, kamu sedang mencari kematian. Minggir. Melihat tindakan monyet putih kecil itu, burung Tenang Surgawi hampir mengamuk. Meskipun bulu yang diberikannya pada Lin Suan mengandung api asal, itu sangat jarang. Itu tidak memberikan sesuatu yang baik. Namun, ia tidak menyangka monyet putih kecil itu akan menemukannya dan mengincar bulu di tubuhnya. Bagaimana ia bisa mentolerir hal ini? Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun, di saat berikutnya, seekor cakar berbulu menepuk kepalanya dengan lembut. Ia melihat bintang. Dunia berputar. Rasanya tidak enak. Meski tidak pingsan, ia tidak bisa bergerak sama sekali. Pusingnya berlangsung dalam waktu singkat. Namun, monyet putih kecil itu cukup untuk mencabut bulu hitamnya. Oleh karena itu, ketika burung Tenang Surgawi terbangun lagi, Lin Suan masih memiliki bulu asal. Anda. Burung Tenang Surgawi menatap monyet putih kecil dan Lin Suan dengan niat membunuh di matanya. Itu adalah bulu asal, isinya sejumlah besar origin flame. Sekarang setelah diambil, kekuatannya pasti terpengaruh. Namun, Lin Suan sangat puas. Dia secara alami bisa merasakan aura api hitam yang terkandung di dalam bulu di depannya jauh lebih padat. Asal api yang terkandung dalam bulu hitam ini jelas jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sepertinya Heavenly Nethebert hanya mencoba menghadapinya. Ia tidak berencana memberinya api asal yang bagus, tapi dia tidak menyangka monyet kecil itu akan menemukannya. Terlebih lagi, dari kelihatannya, bulu ini pasti sangat penting bagi burung Neter Surgawi. Karena itu yang terjadi, Lin Suan dengan senang hati menerimanya. Setelah mendapatkan bulu primordial, tidak akan lama sebelum Lin Suan mampu memadatkan jiwa bela diri api. Pada saat itu, dia akan memiliki empat jiwa bela diri. Kekuatan tempurnya pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Namun, dia tidak segera pergi karena Lin Suan tahu bahwa begitu Heavenly Nethebert mendapatkan kembali kekuatannya, ia akan mengejarnya ke seluruh dunia. Oleh karena itu, dia harus menemukan beberapa metode penyelamatan nyawa. Pada saat berikutnya, Lin Suan mengendalikan 10.000 bis ding dan menanam bis Slefseal di Heavenly Nethebert. Meskipun dia tahu bahwa bis Slefseal tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Heavenly Serenebert, dia masih bisa membatasinya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar cemas, dia bisa menggunakan kuali 10.000 binatang dan segel budak binatang. Setelah melakukan semua ini, Lin Suan tidak lagi peduli dengan Heavenly Nethebert. Sebaliknya, dia menoleh ke lagu Chang Daoistua dan membungkuk dengan serius. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan pergi. Bocah sialan, kamu berani mencuri bulu primordialku dan menanam segel budak binatang di tubuhku. Kemana pun kamu lari, aku akan membunuhmu. Burung Nethebert surgawi meraung ke langit. Sebelumnya, pihaknya belum pernah mengalami kerugian sebesar ini. Di sampingnya, Daoistua Chang Song tua melihat pemandangan ini dan menggelengkan kepalanya. Pada saat berikutnya, sosok ilusi itu menghilang ke dalam Stelarki. Kemudian, Stelarki meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Pendeta Tau Tua Chang Song menggunakan sisa energinya untuk merapal mantra guna menekan budidaya Burung Nethebert surgawi. Ketika semua ini selesai, sosok Daoist Chang Song tua sudah tidak ada lagi. Pedang Chang Song juga telah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang ke langit. Sialan kau, lagu Chang Daoistua, sialan. Burung Nethebert surgawi sangat marah. Secara alami ia tahu bahwa ia tidak akan dapat memulihkan kekuatannya dalam waktu singkat. Ia tidak menyangka lagu Chang Daoistua mampu menekannya bahkan setelah kematiannya. Namun, meski meraung, tidak ada yang bisa dilakukannya. Di kejauhan, sejak Murong King Cheng dan yang lainnya pergi, mereka mendengar serangkaian suara gemuruh datang dari Istana Chang Song. Suaranya sangat menakutkan. Meski jaraknya sangat jauh, mereka masih bisa merasakan rasa takut. Mereka secara alami tahu bahwa itu adalah auman burung Nethebert surgawi. Oleh karena itu, Murong King Cheng, Zhao Sue, dan yang lainnya merasa khawatir. Ini karena Lin Suan masih di dalam. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Dewa Perang mencibir, anak nakal itu mengira dia siapa. Beraninya dia bernegosiasi dengan burung Nethebert surgawi. Dia benar-benar mendekati kematian. Jangan khawatir, dia sudah mati. Dia tidak akan bisa keluar kali ini. Sayang sekali kami kehilangan harta karun itu. Memikirkan tentang cincin penyimpanan yang dicuri, para seniman bela diri dari Istana Dewa Perang mengertakkan gigi. Namun, mereka tidak berani bertindak gegabuh karena aura menakutkan burung Nethebert surgawi masih ada. Terlebih lagi, mereka segera merasakan fluktuasi energi yang hebat datang dari belakang mereka. Tampaknya sedang terjadi pertempuran besar. Pertempuran itu sangat sengit. Itu bahkan lebih intens daripada alam terhormat. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Apakah ada raja yang bertarung? Salah satu kekuatan adalah milik Heavenly Nethebert, tapi siapa yang lainnya? Mungkinkah itu Lin Suan? Mustahil, bocah itu hanyalah alam terhormat tingkat ketujuh. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melepaskan kekuatan seorang raja. Mungkinkah ada ahli lain di dalam? Memikirkan hal ini, semua orang merasakan rasa takut. Untungnya, mereka segera pergi. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa melarikan diri jika bertemu dengan ahli yang begitu menakutkan. Semua orang memperhatikan pertempuran di Istana Pinus karena itu akan menentukan apakah mereka akan aman selama sisa hari-hari mereka. Namun, pada akhirnya, mereka menyadari bahwa energi dan aura menakutkan tersebut telah menghilang. Pertempuran sudah berakhir. Semua orang terkejut. Karena jarak mereka sangat jauh, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Istana Pinus. Kedua kekuatan itu telah hilang. Mungkinkah mereka binasa bersama? Jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Orang-orang dari Istana Dewa Perang sangat bersemangat. Tanpa ancaman dari Heavenly Nethebert, mereka tidak perlu takut pada siapapun. Namun, Murong King Cheng sangat khawatir karena mereka tidak tahu bagaimana keadaan Lin Suan. Aku akan pergi dan melihatnya. Merasakan perubahan di depannya, Zhao Sui bersiap untuk pergi dan menyelidikinya. Aku akan pergi bersamamu. Murong King Cheng juga khawatir. Namun, para tetua keluarga Murong menghentikannya. Nona, kami tidak mengetahui situasi di depan. Mengapa kami tidak menunggu dengan sabar? Murong King Cheng adalah harapan keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya. Saat kedua belah pihak sedang berdebat, cahaya pedang tiba-tiba melintas di kehampaan. Seseorang keluar dari Istana Pinus. Seseorang berteriak. Segera, semua orang melihat ke depan dengan ekspresi bingung. Mungkinkah ada seseorang yang hidup setelah pertempuran sengit seperti itu? Mungkinkah itu ahli yang tiada taranya? Terima kasih telah menonton!